Sekarang dalam bagian ketiga serangkaian kuliah ini, saya ingin membawa para mahasiswa Universitas Terbuka pada pembahasan suatu kelompok permasalahan yang lebih khusus lagi. Jadi kalau dalam bagian pertama dan kedua saya menyajikan suatu gambaran umum semacam gambaran dalam garis bentuknya, maka mari kita sudah mulai meningkatkan dengan melihat permasalahan sebagai semacam gambar timul. Kalau yang pertama sampai sekarang itu kontur, garis bentuk, sekarang kita memerlukan pengetahuan lapangan sebagai gambar timul. Dalam hubungan ini, saya ingin membahas kali ini mengenai lalu lintas kegiatan ekonomi dalam masyarakat, sebagaimana hal itu berkisar pada arus produksi, hasil produksi melalui distribusi yaitu penyaluran dan penyebaran barang-barang sampai penjualan pada konsumen distribusi sampai konsumen konsumsi. Jadi lalu lintas produksi, distribusi, konsumsi itu yang merupakan unsur-unsur pokok dalam lalu lintas kegiatan ekonomi dalam masyarakat kita. Sesungguhnya kalau kita melihat lalu lintas itu, maka seharusnya dan dalam hakikatnya, sektor produksi menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dan ketudukan kaum produsen, tenaga manusia, faktor manusia yang memungkinkan hasil produksi itu seyogianya dijadikan kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat. Sektor perdagangan dalam distribusi itu dalam hakikatnya mempunyai fungsi sebagai sektor penunjang, yaitu untuk melancarkan arus hasil produksi sampai kepada konsumen. Sudah barang tentu untuk peranan demikian, jasa perantaran demikian, maka sektor perdagangan, kaum perdagang, perdagang perantara maupun perdagang besar, wajar diberikan atau mendapat baris jasa yang layak untuk peranan mereka di dalam hal ini. Namun dalam kenyataan-kenyataan dalam ekonomi negara kita, sebagai negara bekas jajahan, dalam sejarah kita telah terjadi suatu ketimpangan di dalam lalu lintas produksi, distribusi, perdagangan perantara dan perdagang besar, dan konsumsi. ketimbangan dalam arti bahwa sektor perdagangan, perdagang antara dan perdagang besar itu, daripada mereka merupakan sektor penunjang, menjadi suatu faktor yang sangat dominan, yang sangat bisa menguasai, dan bahkan seringkali menekan kehidupan kaum produsen, dan sebaliknya kedidukannya begitu kuat, sehingga bisa dan sering juga memainkan kepentingan konsumen. Padahal kita melihat dalam awal kuliah ini bagian pertama, bahwa sebagian besar produsen kita juga mewakili keluarga-keluarga konsumen di antara penduduk kita. Kalau saya katakan hal demikian, itu jangan disalah tafsirkan. Semuanya tidak berarti bahwa golongan pedagang itu seakan-akan terdiri dari oknum-oknum yang beriktikat tidak baik atau kurang baik. Sekali-kali tidak. Di antara mereka itu banyak yang rajin, kerja keras, dan selalu mengembangkan diri dalam hal ini. Juga, sebagai oknum-oknum, banyak di antara mereka bersikap dan berkelakuan baik di antara sesama warga. Tidak jarang di antara mereka merupakan manusia termawan. Kalau dalam keadaan musibah, mereka peka dan juga bersedia untuk segera menolong. Jadi saya tidak disini menyinggung baik buruknya watak. Tapi lepas dari baik buruknya watak atau peran pedagang sebagai individu, sebagai oknum perorangan, masalahnya ialah bahwa ada ketimpangan di dalam perimbangan-perimbangan kekuatan ekonomi antara kaum produsen di satu pihak dan peranan yang dominan oleh pedagang-pedagang perantara dan pedagang besar di lain pihak. Hal ini terjadi sebagai akibat sejarah bangsa kita yang berabad-abad harus hidup tertekan di bawah kekuasaan politik, militer, dan ekonomi dari negara-negara penjajah di masa yang lampau. Nah, akibat sejarah itu yang harus kita tanggulangi sekarang. Sebab, kalau kita melihat dan mengetahui sekitar kita, produksi yang langsung atau tidak langsung masih berkaitan dengan pertanian, baik pertanian pangan atau pertanian dagang, termasuk pengrajin, melayan, mereka yang bekerja dalam hasil hutan, itu sebagian besar terdiri atas petani-petani produsen kecil. Misalnya saja, seluruh produksi karet Indonesia itu lebih dari setengah produksi itu berasal daripada kebun-kebun karet rakyat yang mempunyai satuan-satuan usaha yang kecil atau paling-paling dianggap menengah dalam hal ini. Apalagi mengenai kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa, boleh dikatakan bahwa jumlahnya produsen petani itu banyak, tapi satuan-satuan usahanya kecil, sehingga kena kecilnya juga lemah keadaannya. Nah, dalam keadaan demikian mereka berhadapan dengan pedagang-pedagang penantara yang mempunyai hubungan erat dengan pedagang-pedagang besar di kota-kota yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu yang berdasarkan pengalaman dan keterampilan mengenai hasil bumi, mengenai lapangan, pengetahuan tentang pasaran, menguasai pengangkutan, dan mempunyai dana dan modal yang cukup kuat, baik yang mereka miliki atau menguasai sendiri, ataupun karena mereka mempunyai hubungan erat dengan dunia perbankan di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, dalam keadaan demikian ini, kaum-kaum produsen yang kecil-kecilnya bukan merupakan tandingan dengan kaum pertagangan di dalam posisi tawar-menarar. Lazim, di Pulau Jawa misalnya, di dalam pertanian, petani-petani kita itu menghadapi suatu kendala, yaitu hambatan atau patasan, kena harus menghasilkan haram produksi dalam satuan-satuan tanah yang sudah terlalu sempit, lagi pula yang letaknya seringkali terpencar-pencar. di luar Jawa, yang menjadi masalah yalah adalah pengumpulan dan pengangkutan. Biaya pengangkutan ke pusat-pusat perdagangan dari tempat-tempat petani itu kalau harus dipikul oleh masing-masing petani itu terlalu berat. Hal itu berlaku misalnya kalau menyangkut petani sayur mayur di berastagi yang harus dikumpulkan kemudian disalurkan melalui medan untuk dipasarkan di dalam negeri di Aceh atau di Riau atau di ekspor ke luar negeri ke Singapura dan Hongkong. Sama halnya dengan petani-petani di Lampung yang harus menyalurkan hasil bumi mereka melalui telak betong ataupun petani-petani produsen sayur mayur dan buah-buahan di Punten Batu di Malang yang harus semuanya melalui Surabaya untuk dipasarkan ke tempat-tempat lain. Begitu pula pengeracin kulit misalnya di Magetan yang harus menyalurkan melalui Mediun dan selanjutnya ke Surabaya Semarang dan sebagainya. Begitu pula di bagian timur. Perhatikan misalnya orang-orang yang petang kelapa petani kelapa ataupun cengkeh di daerah Sonder di Minahasa yang harus menyalurkan hal itu melalui bitum dan tempat-tempat lainnya. Sama halnya dengan produsen-produsen kecil di Maluku. Nah mereka itu mempunyai kedudukan yang sudah agak lemah seringkali menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tiba-tiba harus dilaksanakan. Misalnya kalau ada kelahiran anak perkawinan atau musibah dan keluarganya apalagi kalau hal-hal demikian terjadi pada suatu masa di mana mereka belum menerima pendapatannya yaitu yang dimakan masa paceklek. Untuk menjalankan pengamalan mereka seringkali mengadakan pinjaman. Tidak jarang pinjaman itu mereka peroleh justru dari pedagang yang sudah merupakan nasabah pembeli mereka hasil bumi. Sebagai jaminan atau agunan itu ditaruhkan tanaman yang masih di lahan atau buah yang masih dalam pohon-pohon. Jadi kalau tanaman itu masih hijau itu sudah terikat karena mendapat pinjaman. Inilah merupakan sumber daripada kata istilah yang kita kenal yaitu sistem hijon. Artinya tanaman yang masih hijau buahnya masih hijau itu sebenarnya sudah terikat karena produsenya sudah mengadakan pinjaman. Sudah barang tentu pada saat mereka ingin menjual hasil panen atau hasil kebun pada waktu itu kedudukan mereka dalam tawar-menawar sudah lemah. Sehingga dengan demikian seringkali harganya bisa ditentukan dengan berat sebelah oleh pedagang. Di samping itu pedagang juga menjalankan suatu fungsi yang lain-lain yang harus dijalankan. Tadi saya sebut pengumpulan pengangkutan lantas disempatkan dari tempat pusat-pusat niaga dimana harus diadakan pembersihan hasil bumi dari kotoran pemilihan jenisnya pantus ditaruh di dalam gudang perawatan mutunya kemudian harus dijual pada waktu harga yang tepat. Semua ini yang fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya oleh karena kedudukan begitu dominan daripada sektor perdagangan akibatnya yalah bahwa kedudukan produsen ini sangat tertekan. Terjadi apa yang saya tadi sebut ketimpangan di dalam perimbangan perimbangan kekuatan ekonomi antara golongan-golongan yang berkecimpung dalam produsen produksi yang sekaligus merupakan suatu konsumen dan sektor perdagangan. Sebaliknya juga barang-barang kebutuhan tani berupa pakaian alat pertanian bahan-bahan sarana untuk produksi lainnya dia memperoleh dari saluran pedagangan yang sama yang sebaliknya dari pedagang besar di Jakarta atau Medan yang pedagang-pedagang barang-barang pecahan melalui disalurkan pedagang-pedagang eceran sampai dijual pada petani hal ini dapat saudara lihat dalam sebuah grafik yang skema yang dengan sangat sederhana saya gambarkan apa yang saya ungkapkan tadi itu saudara lihat bahwa dalam jalur hijau ada banyak produsen-produsen kecil petani yang semuanya dikumpulkan menjurus pada pedagang-pedagang perantara dalam jalur merah untuk kemudian dipasarkan lagi melalui pedagang-pedagang besar atau eksporter yang disitu digambarkan secara skematis sederhana dalam jalur kuning nah disinilah yang saya tadi katakan antara ketiga mata rantai kegiatan ini terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menekan kehidupan para produsen yang mestinya merubahkan kekuatan utama sebagai faktor ekonomi dalam masyarakat jadi sini salah satu sasaran kebijaksanaan yang sekaligus ingin meningkatkan produksi petumbuhan ekonomi tapi juga ingin mengamankan pula pembagian hasil produksi yang lebih merata harus bertujuan pada mengadaan perubahan dan perbaikan pada ketimpangan diantara kekuatan-kekuatan ekonomi tadi benar bahwa dalam kebijaksanaan negara harus diperhatikan dan diperhitungkan apa yang kita kenal sebagai kekuatan-kekuatan pasar akan tetapi melihat ketimpangan-ketimpangan ini pemerintah tidak menyerahkan diri pada kekuatan-kekuatan pasar yang berlangsung inilah merupakan perbedaan azazi antar kebijakanan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah kita di sini dengan sistem kapitalis liberalis dimana kapitalis liberalis tidak hanya seakan-akan ada ketenderungan untuk menyerahkan kegiatan ekonomi semata-mata atau terutama pada kekuatan-kekuatan yang berlangsung di pasaran sedangkan kebijaksanaan yang berdasarkan trilogi pembangunan dan bersumber pada kaedah-kaedah Pancasila pemerintah merasa berkewajiban untuk secara langsung tak tidak langsung mengadakan perubahan di dalam struktur perimbangan perimbangan kekuatan tadi dengan maksud memperkuat kedudukan produsen memperkuat kedudukan produsen ini supaya ketimpangan ini lebih bisa dicari keseimbangan nah kebijaksanaan mengadakan perubahan fundamental memperkuat kedudukan produsen itu tidak bisa semata-mata terutama disapek dengan mengeluarkan peraturan-peraturan laka bahkan kalau terlalu banyak dan berbagai rupa peraturan yang bersifat perizinan dan larangan hal ini hanya bisa membawa ekses-ekses berbagai rupa pungutan yang disadari juga disinyali oleh pemerintah sendiri yang mana hanya menambah biaya dalam lalu lintas kegiatan ekonomi akhirnya biaya tambahan ini nanti dilimpahkan lagi pada kolongan yang paling lemah kedudukannya yaitu menambah lagi beban kaum produsen kebijaksanaan yang dimaksud untuk mengadakan perubahan fundamental harus bersifat lebih operasional memperkuat dengan usaha nyata kedudukan produsen disinilah munculnya arti dan peranan kooperasi sebagai usaha bersama dari para produsen yang berkepentingan dan berdasarkan kesadaran kepentingan bersama dan pemupuan solidaritas diantara produsen mereka menyusun sebagai kooperasi sebagai alat perjuangan ekonomi memperkuat kedudukan diri sendiri menghadapi kekuatan-kekuatan yang ada dalam lalu lintas ekonomi demikian kooperasi harus dilihat sebagai usaha bersama dan wahana atau alat perjuangan ekonomi memperkuat diri sendiri harus berkecimpung dan bertarung dalam lalu lintas kegiatan ekonomi dengan sendirinya usaha bersama ini harus dijalankan berdasarkan atas pertimbangan pertimbangan ekonomi dan perhitungan ekonomi jelaslah bahwa kooperasi bukan merupakan badan sosial walaupun hasil daripada kegiatan ekonomi itu diuntukkan untuk kejahteraan anggotanya namun bagaimanapun juga kooperasi itu sebagai usaha bersama tentu yang harus diutamakan kooperasi pada tingkat primer yaitu desa-desa atau KUD yang harus misalnya dalam gambar tadi berkecimpung di dalam jalur hijau tadi supaya bertarung dan kalau bisa menguasai kedudukannya dalam jalur merah tadi untuk bisa mencapai disitu mau tidak mau menjadi keharusan bagi KUD Kooperasi Uni Desa dan pimpinannya dan pengelola usahanya untuk juga menjalankan segala apa yang dijalankan oleh petagang perantara yaitu melayani kredit secara lansar dengan syarat-syarat yang tidak membankan para anggotanya mengumpulkan hasil buminya pengangkutan pada pusat nyaga penyimpanan dengan gudang pembersihan hasil bumi dari kotoran pemilihan jenis perawatan mutu dalam bergudangan kemudian pengamatan dan pengetahuan tentang perkembangan harga pasar pengelolaan keuangan usaha dan mencapai hasil yang sebaik-baiknya untuk para anggotanya dalam hal ini jadi jalan perkembangan kegiatan itu memerlukan waktu keulitan organisasi dan keterampilan usaha kita mengetahui dan menyadari bahwa dalam banyak hal memang di mana-mana ini gerakan kooperasi itu mengalami banyak hambatan dan rintangan sering dalam organisasinya sendiri sebab yang diperlukan adalah di atas segala-galanya semangat pengabdian dan dedikasi kejujuran daripada para peminat dan para pengurus kooperasi dilengkapi dengan pengembangan keterampilan dan keahlian mengadaan pengelolaan usaha sejauh hal ini menyangkut organisasi intern harus dijaga bahwa hak suara dan bobot suara pada masing-masing anggota itu sama di dalam penentuan kebijaksanaan umum ini merupakan lagi-lagi perbedaan azasi dengan apa yang berlaku dalam perseruan swasta dimana hak suara dan bobot suara ditentukan oleh besar miliknya modal sedangkan di kooperasi lepas dari besar milik atau kecil milik modal perorangan yang menentukan dalam kooperasi dan organisasinya dipimpin oleh pengurus pengurus dipilih oleh para anggotanya dan bertanggung jawab atau berhadap rapat anggota di dalam pengusahaannya maka pengelolaannya dalam zaman sekarang pengurus harus dibantu dan ditunjang di hukum oleh para pengelola yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam bidang-bidang kegiatan usaha yang lazim sekarang ini diperjudulkan manajer profesional manajer profesional menggunakan usahanya di bawah pimpinan dan pengawasan pengurus dan akhirnya para anggotanya sering terjadi bahwa di antara pengurus ataupun pengelola usaha ada yang terampil dan pinter tapi juga terlalu banyak mengutamakan kepentingan sendiri daripada tanggung jawaban terhadap kooperasi ataupun kalau pimpinan dan pengelolaan usaha kooperasi kurang memadai dan kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan usaha pengumpulan dan sebagainya dan penyimpanan gudang mendapat harganya yang sebaik-baiknya seringkali mereka kurang terampil atau kurang memperhatikan bahkan kadang-kadang terjadi bahwa pimpinan KUD malah menyerahkan usaha-usahanya itu di lapangan justru pada pedagang perantaran yang dinampakkan tenggulak dalam keadaan demikian mereka mengandalkan fasilitas dari pemerintah langsung tidak langsung memaksa peproduisian untuk menyerahkan hasil buminya kurang memperhatikan usahanya sehingga beban usaha berdasar fee dengan tenggulak malahan bertambah untuk para anggotanya begitu pula kita lihat di beberapa provinsi dalam pusat KUD di tingkat-tingkat provinsi seringkali mereka melupakan patokan utama yaitu bahwa segala daya dan dana yang dimiliki atau nyidap dari pemerintah harus diarahkan justru untuk memperkuat organisasi tingkat primer dan mengembangkan usahanya seringkali mereka sebagai badan hukum mempunyai usaha-usaha sendiri di tingkat provinsi yang seringkali tidak jelas hubungan fungsional ekonomis daripada usaha puskut sampai usaha-usaha yang dijalankan oleh kooperasi primer ini juga merupakan suatu kesenjangan yang perlu dibenahi saudara-saudara para mahasiswa dengan demikian kita tidak menutup mata atas hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dikenali kooperasi dan banyak kecewaan yang harus dialami dan harus dilalui namun demikian di lain pihak kita juga sudah melihat banyak kemajuan terutama di mana KUD tingkat primer ini sudah berhasil untuk memupuk dan memantapkan rasa solidaritas dalam pengembangan organisasi di mana terus-menerus diadakan penyuluhan intensif dan di mana diperlukan dan akan disediakan juga terus-menerus pendidikan calon-calon kader pimpinan kooperasi maupun pengelolaan usaha-usaha sebagaimana sekarang ini mulai dijalankan di dalam institut pendidikan kooperasi dan banyak latihan-latihan yang dijalankan oleh kooperasi sendiri maupun oleh departemen kooperasi segala sesuatu itu memerlukan benar-benar ketekunan kita dan memerlukan kesadaran memupuk kesadaran diantara para anggota dengan mengikut sertakan pemuka-pemuka masyarakat pemimpin-pemimpin di bidang pendidikan di bidang agama agar supaya benar-benar kooperasi makin lama makin bisa bertumbuh atas kesadaran anggotanya sendiri untuk memperbaiki nasibnya berdasarkan swakarya menuju ke keadaan swadaya terima kasih sampai nanti kita bertumpang lagi dimana saya akan menyajikan bagian keempat dan terakhir dalam rangkaian kuliah saya terima kasih Terima kasih.